5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 5, Pahlawanku Subtema 1, Perjuangan para Pahlawan Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik, tahukah kalian siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Nah adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Patih Gajah Mada Lalu hari ini kita mau belajar siapa lagi ya? Yuk kita cari tahu bersama-sama Pangeran Diponegoro Nah kita mau belajar nih tentang Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro ini adalah salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat terkenal adik-adik Dia terkenal karena perjuangannya melawan penjajah Mari kita cari tahu bersama-sama tentang Pangeran Diponegoro Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut dengan Perang Jawa Itu informasi singkat tentang Pangeran Diponegoro Setelah kekalahannya dalam peperangan era Napoleon di Eropa Pemerintah Belanda yang berada dalam kesulitan ekonomi berusaha menutup kekosongan kas mereka dengan memperlakukan berbagai pajak di wilayah jajahannya termasuk di Hindia Belanda Untuk memperkuat kekuasaan dan perekonomiannya Belanda mulai berusaha menguasai kerajaan-kerajaan lain di Nusantara Salah satu diantaranya adalah Kerajaan Yogyakarta Pada pertengahan bulan Mei 1825 Pemerintah Belanda yang awalnya memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan Mengubah rencananya dan membelokkan jalan itu melewati Tegal Rejo Pangeran Diponegoro adalah putra sulung Hamengku Buwono yang ketiga Seorang Raja Mataram di Yogyakarta Rupanya pembangunan jalan yang dilakukan Belanda tepat melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro Pangeran Diponegoro ini tersinggung adik-adik Karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro ini Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 Wow selama lima tahun ya adik-adik ya terjadi perang Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda Selama masa pendudukannya di Nusantara atau di Indonesia Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga disebut dengan Perang Jawa Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro ini adik-adik Dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumo Batok Sanyari Bumi Ditohi Tekan Pati Ini bahasa Jawa adik-adik artinya apa? Dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati Usaha ini berhasil karena disertai dengan memelopori atau mencontohkan dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat khususnya di Pulau Jawa Itu perjuangan Pangeran Diponegoro adik-adik Hebat sekali ya Pangeran Diponegoro ini Adik-adik dari cerita atau kisah Pangeran Diponegoro tadi kita bisa membuat sebuah tabel seperti ini adik-adik Siapa sih nama tokoh yang kita pelajari tadi namanya adalah Pangeran Diponegoro Perilaku yang pantas kita tiru adalah berani dan pantang menyerah Dari mana daerah asal Diponegoro tadi? Ya daerah asalnya dari Yogyakarta Dan perjuangan yang dilakukan oleh Diponegoro adalah perang melawan ya Ini kurang sama melawan penjajah atau melawan Belanda yang menjajah di Indonesia Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro tadi adik-adik? Nah yang bisa kita teladari dari Pangeran Diponegoro adalah Keberanian dan sikap pantang menyerah melawan penjajah Nah ini perlu kita contoh kita harus berani dan pantang menyerah adik-adik Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya bisa adik-adik dalam kehidupan sehari-hari Semangat Pangeran Diponegoro dapat kita terapkan Misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku baksa Dalam belajar jangan mudah menyerah Dalam kerja kelompok ya kita harus menyatukan perbedaan yang ada Itu contoh-contoh sikap keteladanan Pangeran Diponegoro Yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Sejalan dengan sila berapakah sikap Pangeran Diponegoro tadi adik-adik Apakah kalian menemukan sikap lain yang mencerminkan sila-sila dalam Pancasila Yang bisa kita teladani dari Pangeran Diponegoro Nah tindakan yang dilakukan Pangeran Diponegoro ini Sesuai dengan sila ketiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Karena dia mempersatukan Indonesia Dia tidak mau Indonesia atau Nusantara Bajajaman itu dijajah oleh Belanda Jadi sesuai dengan sila pertama sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia Taukah kamu bahwa para pahlawan itu sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah Mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang kecil hingga cedera yang besar adik-adik Cedera olahraga adalah cedera pada sistem otot dan rangka tubuh yang disebabkan oleh kegiatan olahraga Nah cedera olahraga merupakan suatu kejadian yang sangat ditakuti oleh pelatih dan atlet Karena cedera ini dapat terjadi akibat trauma akut atau trauma yang terjadi berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama Jadi adik-adik dalam kita berolahraga kadang kita bisa cedera Nah untuk menghindari cedera itu bisa kita lakukan pemanasan sebelum kalian berolahraga Biasanya saat terkilir orang akan langsung berpikir untuk menangannya dengan mengurut Padahal cara tersebut justru membuat luka kita menjadi lebih parah Metode sederhana yang dapat dilakukan untuk menangani memar dan terkilir yaitu Nah adik-adik siapa yang pernah terkilir kakinya? Jangan langsung diurut ya adik-adik Untuk menangani memar dan terkilir Yang pertama adalah bagian tubuh yang mengalami cedera harus segera diistirahatkan Untuk mencegah cedera lebih lanjut dan mempercepat proses penyembuhan Istirahatkan bagian tubuh yang cedera ini segera setelah kejadian selama 15 menit atau hingga rasa nyerinya menghilang Siapkan es batu di dalam kantong plastik Kemudian bungkus dengan handuk dan tempelkan pada bagian yang cedera Cara ini untuk membatasi pembengkakan dan mengurangi rasa nyeri Langkah berikutnya adalah Siapkan perban elastis Kemudian lilitan pada bagian yang cedera Lilitkan pada bagian yang cedera Jangan terlalu ketat karena bisa menimbulkan rasa baal atau mati rasa kesemutan dan meningkatkan rasa nyeri Biarkan bagian yang di cedera ini dikompres 24 jam atau sampai rasa nyerinya menghilang Bisa juga meninggikan posisi bagian tubuh yang cedera sehingga lebih tinggi daripada posisi jantung kita Cara ini untuk mendorong cairan cepat keluar dari daerah yang memengkak dan membantu pembuluh darah vena Mengembalikan darah dari area cedera ke jantung sehingga mencegah terjadinya penggumpalan darah di area cedera Nah ini adalah langkah-langkah dalam mengatasi cedera tersebut Mulai dari langkah awal sampai akhir Harus istirahat, dikompres, lalu diperban dan meninggikan posisi kaki kita Itu kalian bisa praktekkan ketika kalian atau teman kalian atau keluarga kalian mengalami terkilir pada kaki mereka Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi